Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadiah paperflowersnya bentuk apa gitu ya dan sebelumnya aku udah DM mereka untuk kasih tahu warna paperflowers yang mereka inginkan gitu kan dan sekarang aku mau share ke kalian paperflowers yang aku bikin dan ini untuk satu orang pemenang dan rata-rata paperflowersnya itu sama guys tiga tiga nya itu sama cuma bedanya hanya di mungkin model sama warna gitu Nah sekarang aku mau ketujuin kalian gimana aku merangkai paperflowers ini nanti kalau kalian yang mau taruh di kamar kalian atau di ruang tamu atau dimanapun kalian bisa tonton video ini gimana cara merangkainya dan aku juga bakalan tagging paperflowers ini dan kemudian aku bakalan kirim gitu guys jadi ya seperti itu dan sekarang aku aku kayaknya mau beres-beres dulu atau mau menambahkan sesuatu yang kurang gitu ya di paperflowersnya kayak kurang selotip gitu Nah jadi di paperflowers tersebut aku udah tempelin yang namanya double tape foam ini jadi kalian tinggal langsung tempel aja dimanapun yang kalian inginkan gitu ya oke biar gak lama-lama biar kalian gak penasaran tonton terus video ini oke oke guys jadi aku bakalan kasih tau ini tuh paperflowers paperflowers untuk Eki Ajeng Palupi dari Surabaya yaitu request warna gold pink dan silver selamat ya buat Palupi thank you udah join giveaway aku dan bunda support aku dengan mengikuti giveaway paperflowers ini semoga kamu suka sama paperflowers yang aku kasih dan aku bakalan tunjukkin kamu ini dia paperflowersnya oke guys jadi aku bakalan tunjukkin kalian juga sebagai referensi atau mau kalian mau bikin paperflowers silahkan kali ini aku gak mau bikin tutorialnya aku hanya mau menunjukkan menunjukkan paperflowers dan tagging paperflowers oke oke jadi yang pertama yaitu ini dia ini adalah paperflowers warna pink wallet aku langsung aja sekalian mau tempelin double tipnya udah kayak gini nanti tinggal di dilepas aja dan langsung ditempelin lanjut aku bikin silver kayak gini guys tuh lanjut ada pink dropping ini dia yang mana dropping dia aku bikin kayak duduk gitu biar kelihatan tinggi aja terus next yang bagian tengah ini warna gold tuh aku bikin warna gold sama ada bagian tengahnya warna pink gitu udah nah buganya udah segitu aja sekarang bagian asesorisnya barang asesoris sih cuma daun-daunan gitu nah ini dia daun-daunannya guys tuh kayak gini aku bikin daun-daunan gold kayak gini aku bikin ada ada 6 ada 6 jadi untuk nempelin sis ini itu kalian cukup tempelin di bagian bawah bagian sini sama bagian atas cukup itu aja ya nah kayak gini guys tuh ya 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 oke aku taruh aja dulu next aku bikin kayak gini tuh ini doang silver dan aku bikin daunnya kayak gini ini tuh bisa aku bikin kayak telinganya gitu loh guys next ini kayak aku bikin untuk bagian atasnya ini warna drafting aku bikin di untuk apa ya kayak tanduk-tanduk gitu loh guys pokoknya nanti kalian tonton aja hasilnya bagai bakalan seperti apa sudah next terakhir ini tuh kayak bulu mata gitu kalian bisa eh bisa taruh seperti ini jadi ini tuh kayak tidur gitu loh ganteng cocok banget kalau ada di dalam kamar gitu kalau misalkan kayak kayak gini ini kayak gimana ya kayak senyum gini loh kayak gitu kalian bisa bisa sesuaiin dengan kemauan kalian nah kayak gini guys tuh tuh udah next next aku bakalan kasih beberapa beberapa kupu-kupu nih kupunya aku kasih tiga aja ini warna gold dan warna baby pink or light pink or light peach serang nih light pink oke aku taruh aja ini terus aku kasih selawatif dan yang selesai ini terus kosong 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 dan next aku bakalan tunjukin ke kalian gimana ngerangkainya jadi selawasuk aja aku ngerangkainya tusu oke guys aku mau coba merangkai di bawah ini dan yang pertama tuh pakai yang warna gold bagaimana ya disini ya jadi guys hasilnya bakalan seperti ini tuh tuh lucu banget kan tuh kalau kalian kalian bisa taruh di kamar kalian atau dimanapun nah itu kayak kurang kayak gini kurang kesinian deh nah tuh tuh lucu banget ya oke guys langsung aja sekarang aku mau packing dulu dan aku minggu depan ini kurang kardus ini ini tuh kardus air mineral jadi ini jangan di lihat guys merinya apa oke yang pertama aku bakalan masukin yang buta dulu nih jadi aku taruh gini guys tuh kemudian aku taruh yang warna pink dark pink kayak gini tuh aku taruh di atasnya kayak gini tuh susun kayak gini nah ini tuh udah depas banget udah segini guys tuh terus aku menggunakan yang warna ini dibagian pinggirnya kayak gini gitu tuh terus benar-benar rapi nah udah pas kayak gini pokoknya tipsnya kalau kalian mau paper followers kalian itu harus cari kardus yang memang benar-benar pas gak ada space ataupun pokoknya yang pas banget gitu guys dan gap yang banyak banget isinya gitu pokoknya pas sama paper followers yang mau dimasukin gitu guys terus aku tutup aja ini tutup terus tinggal kita pakai ini selotip nah kayak gini plastik ini kenapa aku pakai plastik jadi ini tuh bisa melindungi mengikat buruknya dari perjikan air ataupun apa pokoknya yang basah-basah gitu ya biar enggak lejek aja aku masukin nah udah selesai kayak gini aku minum dulu jadi kalau udah selesai kayak gini aku sekarang mau tulis alamat nama sama nama HP nah udah selesai guys sekarang kita ngepelin tinggal tempetin aja disini oke oke udah selesai kayak gini oke udah selesai kayak gini nah pegangnya kayak gini untuk Pak Lupi selamat dan ya mungkin itu aja video kali ini semoga Pak Lupi suka dan semoga semuanya suka dan semoga semuanya terinspirasi dan bermanfaat tentang video ini so ya sampai disini aja see you in my next video bye bye